Bertempat di halaman Balai Kota Solok, Festival Silek Tuo Pusakulamu dibuka secara resmi oleh wakil wali kota Solok pada Sabtu malam. Silek Tuo ini merupakan peninggalan turun-temurun dari para guru-guru Silek Tuo dari generasi ke generasi dan dari zaman ke zaman. Karena itu, para penggiat Solok Tuo perlu dan melestarikan warisan budaya ini dengan mengadakan kegiatan festival ini. Peserta datang dari seluruh negari kubung 13 darek, 13 koto, dan sekitar 74 negari yang diundang. Bahkan, para peserta pun datang dari luar Solok seperti Kabupaten Tanah Datang. Silek Tuo itu adalah Silek yang telah diajarkan oleh Tua Tua Silek yang telah lama secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Dari zaman ke zaman, sehingga Silek Tuo itu sampai kini tidak akan mati oleh zaman. Jadi, kini menghasilinya untuk membagikan Silek Tuo itu balik di Kota Solok. Sebagai salah satu pelestarian festival budaya tradisional Minangkabau, penonton dari mancanegara pun terlihat antusias mengikuti proses pembukaan Silek Tuo Pusak Olamu ini. Perkiraan peserta berapa orang? Ini lebih kurang dari seribu lebih. Dari seribu pun lebih. Dari tujuh pelampai negara yang kami panggil. Dari kota Solok, Fernandes, Padang TV. Terima kasih telah menonton!